Tapi kamu kayak masih ragu-ragu kalau misalnya liat tuh kenapa? Aku cewas. Saya sakit hati. Karena Willy juga selingkuh di belakang saya. Jadi lo gak akan nikah sama dia nih? Enggak, karena tujuan saya cuma buat balas dendam. Tapi persiapan-persiapan buat nikah bukannya disiapin sama Willy. Udah. Tapi kalau misalnya batalin di hari H gitu, nanti kalau viral gimana? Karena kan ada juga orang batalin nikah. Gara-gara sertifikat rumah gitu, gak jadi viral. Kalau viral bagus dong. Biar orang-orang juga tau belakangnya si Willy tuh kayak gimana. Aku gak pacaran sama temennya Willy. Boleh buktiin lo sama cewek lain katanya. Itu mungkin cuma foto-foto lama mas saya sama mantan saya. Sebenernya dulu saya juga mau tunangan sama mantan saya itu mas. Tetapi saya gak jadi. Gara-gara saya milih Gita. Pacar lo mau balas dendam sama lo? Saya sih gak akan ngalangin dia sih mas. Saya bakalan merjuangin lah biar dia sayang sama saya. Terus. Mantep. Mantep. Mantep bagus. Gaya duduk udah kayak model mas. Pacaran. Bukan. Apa dong? Gak kenal? Gak kenal? Terus lo ngapain dulu disini? Nongkrong. PDKT? Apa? Usirin lo. Usirin lo. Wah lo deketin lo PDKT sama dia ya? Terus lo ngapain disini? Nongkrong. Emang lewat lo sini? Emang lewat lo sini? Kerja di mana bang? Di ujung tapi nongkrongnya di sini? PDKT berarti. Bukan ya, tapi punya cewek nggak? Udah nikah katanya. Nikah? Ceweknya sama istrinya? Di rumah, kenapa nggak dibawa? Tadi kalau gue lewat aja harus tetep nongkrong sini ya. Ini cewek balik nih. Boleh, foto dulu. Bapak nongkrong juga sini? Apa? Buas di mana nih? Dari Ambon. Mampir ke restoran saya dong di Mahakam. J-Stick namanya, J-Stick. Di Jakarta kalau belum makan J-Stick, belum maaf dong. J-Stick, restoran terenak, stick terenak di Jakarta. Mantap. Sendiri aja, Pak. Punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Punya. Diipnotis mau nggak mau pacarnya? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Oh, nggak apa-apa ya. Kenapa, Bu? Nah, ini udah akrab nih. Temen-temen nongkrong juga. Oh, lagi ke sana. Tapi nggak kena sama dia. Terus ngapain ngobrol sama dia? Dia takut. Dia takut? Terus saya bilang, kenapa takut sama manusia? Benar. Nama manusia, aku takut. Iya. Diipnotis mau, Pak? Nggak kenapa? Ayo, ayo. Kenapa, kenapa? Tidak, tidak. Apakah kamu orang Inggris? Bukan, saya bilangnya tidak. Tidak, boleh. Boleh, nggak mau nama. Boleh, boleh, boleh. Gue paling temen nih. Second sale nih. Banyak orang beli handphone nih. Nanya-nanya apa, Beli? Kenapa dia? Nanya Apple Watch. Nanya Apple Watch. Nanya Apple berapa? Apple Sutra atau yang 49. Apple Sutra? Sutra bukan merek kondom. Ultra. Oh, Ultra. Iya, iya, iya. Namanya siapa namanya? Willy. Gita. Hah? Gita. Gita. Pacaran apa-apa nih? Suami istri? Pacaran, ini mau nikah, ini pacaran. Ada rencana mau nikah. Rencana mau nikah. Nah, cocok. Sebelum nikah itu biasanya orang harus terbuka satu sama lain. Karena keterbukaan itu adalah kunci dari suksesnya sebuah pernikahan. Mau nggak dihipnosis? Yang lain aja nggak usah repot. Repot gitu lah. Gak apa-apa. Tuh, cowoknya mau. Biasanya terbuka, benar. Nah, gimana-baiknya kamu gimana? Tinggal gimana? Saya di KSD. KSD, di mana, mbak? Dekat juga. Oh, pacaran irit nih. Unjam kursi dong. Unjam kursi, boleh? Boleh. Pasang dulu, mbak. Mungkin mbaknya di Kalung ya kali mungkin. Gini, di Kalung. Masih di... Iya, di situ ya. Nah, gue paling senang syuting di TC Kuningan ini karena semua lengkap ya, kak. Toko handphone paling banyak ya, kak. Makanan ada, baju-baju lengkap ya, kak. Mau siapa dulu nih? Gita nggak apa-apa. Gita nggak apa-apa? Oke, ya. Udah, udah kasih semua? Bisa dibuka mas krembak. Oke, Gita. Tarik nafasnya dalam diri hidung. Keluargan dari mulut. Tarik nafasnya dalam diri hidung. Keluargan dari mulut. Dan kuliah api kita harus... Oke. Oke, untuk orang yang saya sentuh, Gita. Katakan dengan jujur apa yang kita mau katakan. Tapi jangan dikatakan jika kamu tidak mengatakan hal tersebut. Gita, kamu tuh udah pacaran berapa lama nih sama Willy ya? Hari udah satu tahun lebih. Udah satu tahun lebih? Mencari, insya Allah, menikah. Rencana, insya Allah, menikah. Tapi kalau tadi cowok kamu dengan penyanyi bilang, kita udah menikah, tapi kamu kayak masih ragu-ragu kalau saya lihat itu kenapa? Karena sempat agak sedikit kecewa sih. Apa yang bikin kamu kecewa? Pertama, keluarganya Willy tuh mandang saya tuh rendah banget. Ngejud saya keluarganya tuh kayak, lo tuh gak pantas gitu buat Willy. Soalnya kayak, gue tuh bukan yang cocok lah buat Willy. Padahal tuh keluarganya Willy tuh belum tahu gue gimana, tapi udah ngejudge-judge gitu. Ini sempat putus juga kan? Oh sempat putus dulu, sempat putus? Gara-gara apa? Karena yang gak disetujui sama keluarganya itu. Gak setujunya gara-gara dibilang kamu gak... Gak cocok. Gak cocok. Apa yang gak cocoknya dimana gitu? Gak tahu lah. Pemikiran dari keluarganya tuh kayak gitu, mandang saya selalu rendah. Selalu direndahin. Selalu direndahin sama keluarganya? Iya. Oke. Nah, terus sekarang lo mau kawin berarti? Artinya orang tuanya Willy udah bisa nerima lo dong? Iya, karena dari Willy sendiri sih, dia bersik keras untuk nyakinin keluarganya. Nyakinin keluarganya, terus dia juga kan nyakinin saya juga. Jadi akhirnya saya lulu sama Willy. Akhirnya kita balikan, keluarganya juga sempat yaudah direskuin. Yaudah nikah. Dan kamu ngeliat perjuangan Willy untuk meyakinkan keluarganya buat kamu? Dan apa perasaan kamu? Senang sih. Cuman tetep aja mas, saya sakit hati. Masih sakit hati bis sekarang? Masih. Oke, apa yang membuat lo masih sakit hati bis sekarang? Karena Willy juga diem-diem selingkuh di belakang saya. Willy diem-diem selingkuh di belakang kamu? Iya, dia gak tau aja mas, kalau saya tau. Oh, jadi Willy gak tau kalau kamu tau Willy selingkuh? Iya. Wah, gimana Will? Gak pernah. Hah? Gak pernah selingkuh seringkuh. Oke, apa yang lo tau Willy selingkuh itu gimana? Jadi mas, akhir-akhir ini tuh, saya sering banget kan dapet teror. Dari seseorang perempuan yang dia tuh ngaku-ngaku pacarnya Willy lah. Saya disuruh jauhin dia lah. Iya, saya dapet ancaman-ancaman gitu lah dari perempuan ini. Dan ternyata pas saya kebosuri sama temen-temen saya tuh, itu perempuan tuh mantannya Willy, mas. Perempuan itu katanya udah serius sama Willy udah mau nikah malu. Buktinya ada gak kan? Buktinya aja, cuma kata orang doang nih. Ada mas, ini di foto. Banyak banget mas. Lo bener-bener dapetin foto Willy sama cewek tersebut gitu? Iya, ada. Bahkan anehnya lagi mas. Saya dapet foto, dia tuh gak pake busana di sofa. Dan itu saya tau itu rumah perempuan itu mantannya Willy. Disitu saya makin sakit hati banget sama Willy. Makin yakin kalau dia tuh berbener selingkuhin saya. Nah, kenapa lo mau ngomong sama Willy? Gak mau, karena saya mau bales dendam. Mas, saya mau bales dendam. Mau bales dendam gimana? Rencananya nanti pas pada saat hari ha, ngolamaran. Terus saya mau tolak mentah-mentah di depan keluarganya, depan para tamu undangan sekalian. Ya, karena saya sakit hati mas. Jadi saya mau buka semuanya disitu. Dan saya yakin Willy juga gak akan ngaku tuh kalau dia selingkuh sama perempuan itu. Tapi buktinya mau lo keluarin semua? Pasti. Orang banyak saksinya kok temen-temen saya juga banyak yang bilang. Saya juga sempat ngeliat foto. Dia nongkrong di kafe mewah sama perempuan itu. Sedangkan biliran nama saya aja. Dia paling ngajak ke pecelele pinggir jalan. Oh, jadi kalau kemakan sama omak kamu di pecelele, tapi ada foto sama cewek itu di kafe gitu? Kafe mewah. Jadi lo gak akan nikah sama dia nih? Gak akan, mas. Karena tujuan saya cuma buat bales dendam. Biar dia ngerasain, mas. Apa yang saya rasain. Biar dia juga ngerasain sakit hatinya saya kayak gimana. Tapi persiapan-persiapan buat nikah bukannya disiapin sama Willy. Udah. Tapi kan yaudah biarin aja itu resiko dia kali. Terus gak kasihan apa dia? Ngapain mas harus kasihan? Dia aja gak mikir perasaan saya. Keluarganya emang mikir. Perasaan saya gimana setelah diinjak-injak harga diri saya. Diinjak-injak harga diri saya. Tapi kalau misalnya batalin di hari H gitu, nanti kalau viral gimana? Kan ada juga orang batalin nikah. Gak ada-gak ada sertifikat rumah gitu. Gak jadi viral. Kalau viral bagus dong. Biar orang-orang juga tau belangnya si Willy tuh kayak gimana. Lo gak ngomong aja sama Willy gitu? Siapa tau itu gak bener gitu? Berita gak bener gitu? Mas, gak perlu ada yang dijelasin lagi sih kalau menurut saya. Karena bukti-bukti semua udah jelas. Saksi mata juga banyak. Temen-temen saya sendiri, kerabat deket saya sendiri bilang gitu. Dan saya juga udah deket sama temennya Willy. Udah deket sama temennya Willy? Maksud deket sama temen-temen Willy tuh gimana? Jadi rencananya nanti sebelum nikah tuh, saya mau pacaran sama temennya Willy. Sebenernya temennya Willy tuh udah naksir saya dari lama kan. Biasanya juga ya suka lah sama Willy. Cuman yang bener-bener effort deketin saya tuh Willy. Jadi akhirnya ya saya nerima Willy, bukan temennya. Dan Willy gak tau nih? Enggak lah, ngapain tau Willy. Dan nanti juga pas pada saat lamaran, sekalian nanti saya kenalin sama temennya Willy biar dia tau. Kalau sehat nih mau nikahnya sama temennya Willy, bukan sama menini. Apalagi yang mau gak suka dari Willy tuh? Banyak mas. Dia tuh gimana ya, masih ketergantungan sama orang tuanya. Masih apa-apa minta uang sama orang tuanya. Mau jalan, harus minta uang sama orang tuanya. Kan saya sebagai perempuan jadi mikir dong, kayak, ini gimana sih? Mau nikah tapi masih ketergantungan sama orang tua. Udah gitu jeleknya sifat dia tuh. Setiap kali ke mal, selalu deh. Dia ngelilingin tempat-tempat, tapi dia cuma nanya-nanya doang. Beli enggak kan malu menghaluhin dong. Dan kocaknya lagi tuh kayak, apaan sih Nora kalau tiap mau makan, dia harus story. Belum buat status WhatsApp-nya, status Instagram-nya. Distoryin tuh semuanya tuh. Tiap mau makan. Sampai itu makanan yang tadinya anget, mas. Jadi udah kayak mau basi tuh. Udah kayak udah dingin. Dia kan kesel, saya bete. Di situ sifat jeleknya dia yang sih. Tapi nanti orang tua lo gimana? Keluarga lo pas ngelamar dia. Terus tiba-tiba gak jadi. Kan dia bisa, dua keluarga bisa berantem tuh. Ya udahlah, itu udah resiko. Karena ya memang saya udah dendam banget. Orang tua juga pasti bangang ngertilah. Karena saya udah sakit hati banget sama orang tuanya Willy, mas. Dan nanti, kalau udah saya batalin pernikahannya, bakal saya viralin di TikTok. Kebusukannya Willy juga bakal saya viralin tuh di TikTok. Tapi kalau orang malah jadi hujat kamu, karena kamu yang batalin gimana? Tapi kan, semua orang bisa nilai dong, mas. Siapa yang mulai duluan selingkuh. Di semua perempuan juga siapa sih, mas. Yang mau disakitin kayak gitu, diselingkuhin kayak gitu. Kan yang mulai Willy, bukan saya. Waduh. Gimana nih? Dan menurut informasi juga ya, mas. Cewek itu tuh udah lama banget pacaran sama Willy. Sampai yang bikin saya bener-bener gak bisa ngebendung emosi saya tuh. Saya punya rumah impian kan, mas. Iya. Dan dia jalan sama perempuan itu ngeliat rumah impian saya. Padahal kan itu rumah impian yang mau saya beli sama Willy. Kenapa jadi Willy? Malah ngeliat-ngeliat rumah itu sama mantannya. Sakit hati. Itu kata siapa itu kalau kata si itu? Ada, banyak yang informasiin ke saya. Ada fotonya juga kok buktinya. Bener gak, Will? Enggak, bener. Hah? Enggak. Saya udah cinta banget sama Gita ini. Udah cinta banget? Iya. Tapi artinya lo selingkuh juga dong sekarang sama temannya Willy? Iya. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Saya harus bikin Willy tuh rasain apa yang saya rasain juga. Pas hari lamaran, selingkuhan lo ini, temannya Willy bakal lo datangin juga? Iya. Bahkan saya datang, biar makin sakit hati tuh keluarganya Willy sama Willy. Waduh, gue langsung panggil kejam banget. Waduh. Kalau gitu saya ranggir ya, gini. Menurut orang yang sesentuh dengarkan saya, jadi gini. Intinya adalah kalau misalnya kamu mendengar ada gosip-gosip atau berita-berita terkurang baik dari pasangan kamu, sebaiknya langsung tanyakan sama yang bersangkutan. Karena biar gimana pun, kamu perlu klarifikasi langsung dari dia. Siapa tahu itu bukan berita yang benar. Iya kan? Kalaupun itu benar, bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kamu diam-diam dengan cara membalas dendam seperti ini, nanti jadi bakal, wah, saya nggak kebayang deh gimana hebohnya ya. Dan nanti bukan hanya ada satu pihak yang tersakiti, nanti malah jadi banyak pihak yang tersakiti. Jadi menurut saya, komunikasikan aja, ngomong aja baik-baik. Dan dengarkan saya, tarik napas yang dalam diri hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam diri hidung, keluarkan dari mulut, dan tepuk tangan akan membangunkan kamu. Jadi kamu selingkuh? Selingkuh kan sih nggak ada. Kenapa sih? Nggak ada. Emang, kamu ngomong apa? Selingkuh sama temanku. Nggak ada. Tidak ada, ngomong apa sih? Makanya kamu yang selingkuh. Selingkuh? Pemantan kamu itu, kalau neror-neror aku nggak apaan. Oke, sekarang bentar dulu, pergi apa nggak ini maksud? Oke, oke. Kamu berani nggak sekarang duduk di sini? Berani. Berani? Kamu sekarang gantian. Duduk sini. Yang dia ngomongin semua, kakak ada yang bener, mas. Kakak ada yang bener. Nggak ada yang bener? Iya. Orang dia tidur kok, dipnotis, masalah nggak bener. Mungkin aja salah. Oke, sekarang lo berani? Berani. Berani? Iya, berani. Tadi lo nuduh dia selingkuh, kenapa? Lo punya bukti nggak? Ada. Mana? Oke, sekarang kita dengerin kamu dulu ya. Iya. Kita akan napasin dalam benda hidung. Lu akan mulai dan kulit api kamu harus. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Willy. Lo mau nikah katanya sama Gita ya? Iya, mau nikah, mas. Seberapa besar cinta lo sama Gita? Saya sih cinta banget sama dia, mas. Cinta banget? Iya, nggak ada yang lain selain dia. Nggak ada yang lain selain dia? Iya. Gita katanya diteror sama cewek yang ibaratnya udah lebih lama hubungan sama lo. Mementar lo, segala macam. Gimana sih? Nggak ada, mas. Saya nggak ada yang selingkuh-selingkuh. Saya cinta banget sama Gita, mas. Nah, terus tadi Gita bilang dia punya bukti lo sama cewek lain katanya. Itu mungkin cuma foto-foto lama, mas. Saya sama mantan saya. Mantan pacar saya dulu kan saya ikut, mas. Jadi saya takut si Gita kenapa-kenapa. Sebetulnya dulu saya juga mau tunangan sama mantan saya itu, mas. Tetapi saya nggak jadi. Gara-gara? Gara-gara saya milih Gita. Soalnya dulu kan sama mantan saya itu saya dijodohin, mas. Sama orang tau saya. Oke, tuh. Jadi kamu udah sempat tunangan sama mantan kamu? Mau tunangan, mas. Tapi nggak jadi. Saya batalin cewek itu. Batalin nikah? Iya. Batalin. Saya milih Gita. Si mantan ini nggak terima, mas. Dia itu neror-neror pacar saya ini, mas. Yang si Gita, mantan saya itu. Neror-neror? Iya. Oke, kamu kenapa nggak cerita aja atau ngomong sama Gita? Langsung bahwa kamu sebetulnya dulu pernah punya tunangan. Nggak jadi. Terus kamu lebih milih Gita gitu. Kenapa nggak ngomong? Itu sebenarnya saya cuma ngetes dia, mas. Seberapa percaya dia sama saya. Karena kan kita mau nikah nih. Iya. Nah, salah satu fondasi orang nikah itu kan kepercayaan, mas. Saling percaya. Saya takut cerita ke Gita. Takutnya si Gita ini nanti marah-marah sama saya. Oke. Emang Gita orangnya suka marah-marah? Dia orangnya bawel sih, mas. Terus curigaan. Curigaannya tuh berlebih. Dikit-dikit marah. Terus dia tuh sifatnya temperamental juga. Temperamental gimana contohnya? Cuman gara-gara sendawa. Siapa sendawa? Saya. Dia langsung marah-marah ngomong-ngomongin saya. Panas kuping saya jadinya. Apalagi di depan umum. Oh, marahnya di depan umum? Iya. Cuman gara-gara kamu ee, gitu? Iya. Saya jadi ngerasa nggak punya harga diri gitu, mas. Kalau mau tidur itu harus ngabarin dia dulu. Kalau nggak gitu dia marahnya bisa seharian, mas. Kamu sendiri sabar tapi di marah-marahin gitu? Saya sabar, mas. Saya cinta banget sama dia. Saya sayang sama dia, mas. Kalau saya ngomong beb-beb gitu dia marah-marah. Kamu manggil aku babi. Kamu manggil aku babi. Dia bilang kan baby, toh, bukan babi. Kamu sempat ngomong babe, tapi dia marah-marah-marah? Iya, dengernya katanya babi. Kamu ngomongnya gimana dulu? Babe, gitu. Babe? Iya. Terus dia bilang? Katanya dia manggil aku babi, gitu. Terus dia marah-marah tuh? Marah-marah dia. Emang benar gitu? Benar sih. Oke, kamu orangnya harusnya juga jangan gampang marah. Ini siapa yang gak kesel masih bilang babi. Dia ngomongnya baik baby, cuman jadi baby. Nah, sekarang kamu denger ternyata dia deket sama temen kamu. Selain temen kamu, apa perasaan kamu? Saya sakit hati, mas. Saya sakit hati, mas. Padahal dulu saya batalin tunangan saya sama menton saya demi Gita, mas. Saya cinta sama Gita. Ternyata dia balasannya seperti itu. Jadi yang neror-neror Gita ini siapa? Saya yakin si mas itu mantan saya. Karena saya pasti tau lah. Mantan saya pasti sakit hati banget. Karena mau tunangan gak jadi. Saya lebih milih Gita lah. Karena kan saya sama Gita ini cintanya murni. Kalau sesama si mantan saya dijodohkan. Mantan kamu itu siapa yang kira-kira neror Gita sekarang? Jainap Anggra ini namanya. Jainap Anggra ini. Hah? Jainap kita nama cewek. Hah? Jainap, jainap. Jainap, jainap. Jainap itu nama cewek. Jainap macam apa sih jainap? Cewek. Hah? Cewek. Apa cewek? Cewek. Apa cewek, jainap. Oke. Dan intinya jadi menurut kamu yang neror-neror Gita ini jainap. Yang gak terima dibatalin tunangannya sama kamu. Iya. Nah, tapi tadi pacar lo mau balas dendam sama lo. Pengen batalin pas hari pernikahan. Eh, hari lamaran. Nah, pengen bikin malu lo gitu. Jadi kira-kira gimana tuh? Saya sih gak akan ngalangin dia sih mas. Iya. Karena saya percaya sama dia. Dia sayang sama saya. Iya. Dan dia juga gak akan ngelakuin hal itu. Iya. Kalaupun dia ngelakuin hal itu, saya bakalan perjuangin lah biar dia sayang sama saya. Saya cinta mati mas sama dia mas. Walaupun dia nanti akan mempermalukan kamu pas hari pelamaran, kamu tetap akan memperjuangkan dia? Saya tetap akan memperjuangkan dia dan di depan orang tua saya mas. Saya juga gak bisa bayangin mas hidup sama dia. Pasti saya akan bahagia banget. Oke, tapi lo bakal terus berusaha untuk bisa nikah sama dia? Saya pasti bakal akan tetap berusaha mas. Biar saya nikah sama dia mas. Saya juga ada cita-cita mempunyai anak tujuh lah sama dia. Mempunyai anak tujuh dari dia? Tujuh mas. Rencananya sih tujuh cewek, tujuh cowok sih. Hah? Masih tujuh cewek, tujuh cowok. Maksudnya lo punya anak 14 sama gimana sih? Ya kan tujuh cewek, tujuh cowok mas. Jadi nanti nikah cewek kan nikahnya sama cowok. Oh jadi nanti anak lo akan menikah dengan pasangannya. Jadi nanti punya mertua. Anak lo cewek punya mertua cowok gitu. Ya bener sekali. Oh oke ya 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 ya. Tujuh anak ya kan? Ya 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 ya. Tapi nanti istri lo melahirkan mulu dong nanti? Walaupun istri lo melahirkan mulu nanti jadi badannya jelek, gak bagus lo gak apa-apa? Gak apa-apa mas, saya tetap cinta mati sama dia. Walaupun nanti dia bentukannya nanti seperti celengan semar, saya tetap akan cinta sama dia mas. Oh gitu ya 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 ya. Saya juga gak bisa bayangin nanti malam pertama sama dia mas. Kenapa? Pasti indah sekali. Pasti indah sekali. Oke luar biasa. Walaupun dia menyakiti lo, lo tetap akan cinta sama cewek lo nih? Saya akan memperjuangkan itu mas. Tapi lo akan sampai mati lo perjuangin dia? Gak akan sampai matilah. Kenapa? Kan kalau aku mati gak bisa mencintai dia. Oh iya 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 iya. Ya udah kalau gitu, tarik tampon di hidung, keluarkan dari mulut. Jadi terbuka, bilang kamu cinta sama dia dan komunikasi yang paling penting. Luar biasa. Duh, ngomong-ngomong. Aku salah paham. ngomong-ngomong aku itu cinta sama kamu kenapa coba kamu salah paham ya curihan mulu sih orangnya tapi kamu juga gak terbuka kamu harus ngomong, kalau kamu punya cewek sebelum sama dia udah batalin pernikahan milih dia saya kan gak cerita buat ngetes dia dia seberapa percaya sama saya tapi kalau kamu jujur di awal juga pasti aku makan kayak gini coba kamu jujur di awal soalnya karena aku mau ngelindungin kamu dari mantanku sekarang justru mantan kamu karena lo gak cerita mantan lo nerodi yang dipikir dari cewek lo Jainap Anggera ini gak tau gak tau siapa? si Jainap Jainap utung Jainap bukan Jainal tapi sekarang gimana? lo harus mengakui bahwa lo lagi deket sama temannya dia tuh ya aku deket sama temen kamu gimana tuh? kecel tapi kan selalu aku tau ini kamu ternyata gak kayak gitu ya itu lo bakal gak akan deket dengan temen kamu lagi beneran boong bener kan kamu juga jangan deket-deket mantan kamu lagi lah enggak aku gak deket emang dia gak deket cuma mantannya seko 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 lagian aku juga sama temen aku gak serius kan cuma membahas jendamah oleh emang kamu lalu ya kamu jangan marah-marah dong cewek itu kayak gitu kan cewek yang salah tapi ceweknya yang marah ya kan jadi cowok makin gak berdaya aduh pengalaman pribadi gue banget iya 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 sekarang gimana? apapun yang kamu lakukan apa yang kamu perbuat sama aku aku tetep cinta sama kamu wah oke kalau begitu terima kasih banyak ketemu lagi deket ya emang surya dihypnotis surya jazzi sekali deixe te te